Intro Kelebihan dan kekurangan film Badarawi di desa Penari Seperti kita ketahui dalam kisah KKN di desa Penari sebelumnya Dimana film itu sendiri sukses besar secara box office nasional Hingga mampu menembus 10 juta penonton Dan menjadi film paling laris sepanjang sejarah dunia perfilman Indonesia Alasan itulah yang membuat film itu dibuat lanjutannya seperti ini Bahkan karena kesuksesan film KKN tersebut Dengan penuh keyakinan di film sekuelnya ini Film tidak hanya diedarkan di Indonesia saja Melainkan mancan negara dunia Sampai ke pelosok Amerika Inilah salah satu kebanggaan yang memang diakini Bahwa film ini mampu bersaing di kancah internasional Meski begitu bukan berarti film ini tidak ada cacat Kekurangan ataupun kelebihannya Dan konten ini akan mengulasnya secara mendetail Apa saja kelebihan dan kekurangan Badarawi ini Tanpa basa-basi dan langsung saja ke intinya Inilah dia kelebihan dan kekurangannya Untuk yang pertama kita akan membahas kelebihan film Badarawi di desa Penari Untuk pertama kita akan membahas kelebihan yang paling mencolok dari konsep film ini Adalah premis dan plot dari Badarawi di desa Penari yang terasa lebih rapi dari film pertamanya Terasa disiplin dan terencana dengan profesional Mulai dari pengenalan karakter baru di awal hingga klimaksnya Saat berada di puncak akhir Tiap adegan tidak terasa acak dan berjalan beriringan Sehingga membuat penonton jadi mengerti runut permasalahannya Step by step setiap langkah dalam adegan ini Permanitnya kita tidak bingung Seakan-akan kita memang dipandu untuk mengerti Apa yang sedang disajikan atau dipertontonkan Urutan permasalahan pun mudah dipahami dan tidak membingungkan Sehingga tanpa sadar plot ini membawa penonton seperti terlibat di ceritanya Selain itu jumpscare dari lanjutan film KKN di desa Penari ini Tidak terlalu banyak dan mendominasi Kendati demikian ketakutan yang dihadirkan cukup membekas di benak penonton Jadi buat kalian yang benci dengan jumpscare Tidak perlu takut dikagetkan sepanjang film berlangsung Jujur saja horror itu memang perlu hal yang menakutkan atau mengagetkan Namun kalau terlalu ditonjolkan Dimana-mana ada sisi mengejutkan atau mengagetkannya Rasanya siapapun penontonnya akan jengah atau lelah juga Belum berapa menit ada hal mengagetkan dengan musik yang luar biasa menggedor jantung Biasanya film-film seperti ini tidak memiliki konsep cerita yang benar Sehingga untuk membuat penonton ketakutan dengan horornya Jumpscare-nya lah yang dijual Tapi di film ini jumpscare memang ada Namun seperlunya saja Yang ada kalian akan terpukau dengan sinematografi yang memanjakan mata Khususnya adegan sendang atau kamar mandi Yang kembali disajikan ke penonton Tetapi dalam bentuk yang lebih segar dan mengerikan Ketika para penari itu dalam adegan basah yang bernuansa sensual Namun mengerikan mata-mata penonton seolah dimanjakan habis disini Sisi mencekam, beauty, serta pemanis film Cukup menjadi kelebihan tersendiri dalam film ini Baiklah untuk selanjutnya Kita akan membahas kekurangan film Badarawi di desa penari ini Seperti halnya sebuah film Sebesar dan sehebat apapun Tetap saja ada sisi yang kurang pas Atau sedikit cacat Yang bisa menjadi bahan untuk para kritikus film angkat bicara Walau sejujurnya ada banyak kelebihan yang memang ditawarkan Tapi juga ada kekurangannya Perlu diketahui Film dengan durasi 2 jam ini masih belum sesempurna konsep plotnya Film ini memiliki beberapa kekurangan dalam hal arah cerita Sadar atau tidak sadar? Salah satunya film ini cukup berasa dragging Di pertengahan cerita menuju akhir Baik itu kritikus film maupun penonton Secara tidak langsung akan merasa seperti kehilangan arah cerita Sehingga membuat muncul pertanyaan di hati para penonton Film ini sebenarnya mau dibawa kemana sih? Dalam hal komunikasi atau dialognya juga Membuat orang mengerenyitkan dahi Terutama untuk orang-orang asli Jawa Ini menjadi kekurangan yang mencolok dari film ini Bagi penonton Jawa asli Yang kesehariannya berdialog dengan bahasa Jawa Pastilah merasa aneh dan sedikit mengganggu Walau tidak terlalu banyak dan mencolok Untuk penggunaan dialek Jawa nya Namun memang terasa sekali Kalau dialek Jawa yang diutarakan para pemain Ada sedikit ganjalan saja Memang jika didengar sepintas Sudah enak didengar atau luas Tetapi ada beberapa kata yang masih aneh saat didengar Akan tetapi hal ini bisa ditolelir Karena memang hampir sebagian pemeran Dalam film ini bukanlah pengguna bahasa Jawa aktif Di keseharian mereka Jadi kalau ada kata yang terdengar kasar atau kaku Masih bisa dimaklumi oleh para penonton Walau begitu Dada rawi di desa penari ini Ditutup dengan ending yang cukup mengena di hati penonton Bisa dikatakan film ini cukup layak Untuk masuk pasar internasional dunia Terutama pasar Amerika yang paling ketat dalam hal Masuknya film Asia Dibandingkan pasar dunia film Eropa Nah itulah kelebihan dan kekurangan film ini Bagi penonton tidak perlu mencari alasan Untuk tidak menonton film Badarawi di desa penari Apalagi film ini menjelaskan lebih rinci Soal sang penunggu sinden yang disembah para warga Tempat tinggal Badarawi juga dieksplor secara mendalam di film ini Inilah saatnya menonton Seperti apa film Indonesia Yang sekarang naik kelas ke kancah internasional Buang jauh-jauh Kritik dan ketidakpuasan Atau bahkan yang sempat kecewa Dengan seri film pertamanya KKN di desa penari Film ini dijamin akan mengobati Luka-luka kekecewaan tersebut Terlebih dengan cerita yang lebih kompleks dan rapi Segala kekurangan dan kelebihan Kritik dan saran Membangun Mari kita ucapkan selamat kepada film ini Yang sudah membawa nama baik Indonesia Kekancah perfilman internasional dunia Dengan demikian Kehadiran Badarawi di desa penari Di panggung global dunia Bukan hanya menjadi pencapaian luar biasa Bagi perfilman Indonesia Tapi juga Membawa pesan tentang Kekuatan Kegelapan Dan misteri Yang ada di sekitar kita Film ini Menjadi perwakilan yang kuat dari Potensi dan kualitas Film Indonesia Di dunia internasional Serta Menjadi kesempatan untuk Memperkenalkan Keindahan budaya Dan cerita-cerita unik Indonesia Serta Kemampuan sinias-sinias Indonesia juga Kepada mata dunia Serta Orang Serta Serta Dan si